Intro Selamat siang, kembali lagi bersama saya Sanas Kairus dalam program Berita Triberata 12 Berita hari ini, perwakilan Pores Dumai Sabet Juara 1 Polisi Cilik di hari perayaan ulang tahun Bayangkara ke-77 di Poldaryau Dalam rangka memeriakan hari Bayangkara ke-77 Poldaryau berserta jajaran menggelar acara Lomba Polisi Cilik yang dilaksanakan di Jalan Gajah Mada Area Car Free Day pekan baru Sabtu 16 Juli 2023 Kegiatan yang diikuti oleh 12 perserta perwakilan dari Pores dan Poresta jajaran Poldaryau ini dibuka langsung oleh Kapoldaryau, Irjenpol Muhammad Iqbal didampingi oleh Ketua Panitia, Kombespol Dwi Nur Setiawan Kapoldaryau, Irjenpol Muhammad Iqbal dalam sambutannya mengatakan bahwa Lomba ini digelar untuk mengenalkan sejak dini kepada usia anak-anak tentang pentingnya kedisiplinan berlalu intas sejak dini Selain itu, tambah Kapolda dengan digelarnya Lomba Polisi Cilik ini diharapkan anak-anak mampu belajar disiplin sejak dini Ini juga melatih disiplin dengan melihat variasi gerakan Pasti ada pengetahuan sikap disiplin yang ditanamkan pada mereka jadi lebih tertib dan terlihat rapi Sementara, Dirlan Paspoldaryau, Kombes Dwi Nur Setiawan mengatakan kegiatan ini mengusung tema Polri Presisi untuk Negeri Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju yang diikuti oleh 12 peserta perwakilan Pores dan Poresta jajaran Poldaryau Kombes Dwi menambahkan Dalam Lomba tersebut, ada beberapa aspek yang menjadi penilaian juri yaitu gerakan variasi, kokompakan, danton serta kostum di mana Lomba Polisi Cilik ini merebutkan tiga posisi yakni juara pertama, kedua, dan ketiga Dari Pekan Baru, Tim Liputan melaporkan Terima kasih sudah menonton!